Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel podcast horror Apa kabar kalian semuanya Semoga kabar kalian semua sehat Dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Asa Kali ini podcast horror Akan menceritakan sebuah pengalaman horror Yang berjudul KKN di Omah Lawas Samborduren Seperti apakah ceritanya Seperti biasa Sebelum mendengarkan cerita ini Alangkah lebih baiknya Jika kita membaca pasmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Nama tempat dan nama-nama yang ada di cerita ini Sengaja disamarkan Karena cerita ini sebenarnya rahasia Kejadian ini terjadi tahun 2011 silam Bertempat di Jawa bagian timur Yang plat nomornya AG Di daerah tersebut Terdapat kampus swasta yang cukup banyak Memiliki mahasiswa dan di dalam dan luar kota Kampus tersebut mengirimkan mahasiswanya Untuk menjalankan program KKN Yang berada di kabupaten Yang tempatnya masuk ke daerah desa yang berkembang Sehingga program-program dari mahasiswanya Diharapkan mampu untuk membuat desa tersebut terbantu Dan desa yang dipilih adalah Desa Samborduren Perkenalkan nama saya Kus Salah satu dari 15 orang Yang berada di kelompok KKN 1 plus 8 Yang ditempatkan di desa Samborduren Saya ingat hari itu hari Sabtu Kamis kelompok mengadakan survei ke lokasi KKN Yang harus dimulai pada hari Senin Kami semua datang sore hari sebelum asar Karena perjalanan yang cukup jauh dari kampus Setelah sampai di desa yang dituju Kami segera bertanya ke penduduk sekitar Dimana letak kantor kepala desa Setelah bertanya Kami segera menuju ke kantor desa Yang ternyata tidak jauh dari tempat pemerintian kami tadi Sesampainya di tempat kantor desa Kami langsung disambut oleh lelaki paruh baya Yang dari pakaiannya terlihat Dia baru pulang dari latang atau sawahnya Ketua kelompok kami Pak Yori Langsung mendekat dan berselaman dengan lelaki tersebut Sedangkan anggota kelompok yang lain Cuma mengamati dari motor masing-masing Ada apa ini rame-rame? Terucap dari lelaki tersebut Pak Yori langsung membalas dengan sedikit cengengesan Hehehe Ini loh Mau nyari Pak Lurah Dan lelaki paruh baya itu pun tertawa Sambil berkata Hahaha Ada apa mencari saya? Saya ini kepala desanya Sadewo Setelah itu Pak Yori menjelaskan maksud dan tujuan kami Panjang lebar kepada Pak Sadewo Yang selanjutnya dipanggil Pak Wo Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Yori Pak Wo menatap tajam ke semua anggota kelompok yang mengamati dari motor masing-masing Kali ini matanya tertuju kepadaku Tetapannya lama sekali tidak seperti menatap anggota kelompok yang lain Setelah itu Pak Wo bertanya ke Pak Yori Siapkan bekal yang banyak Doa yang banyak Di sini perlu itu Kata-kata yang jelas membuat kami bingung apa maksudnya Setelah itu Pak Wo mengantar kami untuk survei ke tempat tinggal kami selama KKN Kami langsung menuju tempat itu yang jaraknya sekitar 2 km dari balai desa Sesampainya di sana Kami disuguhkan pemandangan yang menurut kami aneh Rumah ini sangat besar Ciri khas rumah zaman Belanda Rumah ini terbagi menjadi dua bagian Bagian rumah utama dan bagian rumah kedua adalah ruang dengan luas sekitar 15 meter x 30 meter Pak Wo mengetuk pintu dan keluarlah si pemilik rumah yang bernama Ibu Ut Beserta dua anaknya yang sudah remaja Kami dipersilakan masuk ke dalam rumah utama Ibu Ut Pak Wo memulai perbicaraan dengan Ibu Ut yang intinya mohon izin untuk tinggal selama KKN berlangsung Setelah itu Pak Wo pun pulang Kami masih berbincang-bincang mengenai rencana kami yang masing-masing memperkenalkan diri Tanpa disadari Tak ada satupun dari kami yang mendengar azan asar padahal jam sudah menunjukkan pukul 5 sore Sehingga waktu untuk sholat asar pun sudah terlewati Padahal Pak Yori ini orangnya agamis banget Setelah perbincangan dirasa cukup Kami diajak untuk melihat ruangan sebelah yang akan menjadi base camp kami selama KKN besok Senin Kami masuk ke dalam rumah Ibu Ut Dan tanpa disadari Aku melihat ke langit-langit rumah Dan langsung merinding ketika melihat di rumah itu Banyak sekali yang digantung di kayu utama atap rumah Ada kain putih yang pasti aku debak itu adalah kain kafan Ada dua buah kentong kecil Serta bungkusan yang entah apa isinya Masih dalam rumah utama itu Aura yang berbeda mulai aku rasakan Semakin masuk ke dalam Semakin kuat aura itu Ruang demi ruang kami lewati Dan sampailah kami di pintu yang menghubungkan rumah utama dengan ruang sebelah Ibu Ut berhenti di depan pintu Dan tanpa berbalik badan beliau bilang Mas-mas mbak-mbak Jangan berisik Ini sudah marib Sekedar informasi Surup merupakan pintu gerbang Yang menjadi hal yang menakutkan di Jawa Karena di saat suruplah setan dan makhluk halus lainnya Akan segera keluar ibarat nabi yang bebas Setelah itu kami semua terdiam menuruti apa yang Bu Ut katakan Ibu Ut membuka pintu Dan menyuruh kami masuk Aku menjadi orang terakhir yang masuk Dan seketika bulu kutuku berdiri Setelah selangkah memasuki ruangan yang luas Namun tak terawat itu Di dalam ruangan itu Ada tiga ruangan kosong Yang kami jadikan tempat menaruh baju-baju kami Satu ruangan untuk para cewek Dan satu ruangan untuk cowok Sedangkan satu ruangan lainnya Terdapat sebuah mobil kuno Yang dari penduknya terlihat seperti mobil zaman Belanda Kata Bu Ut membuka itu peninggalan ayahnya Setelah kami berkeliling ruangan itu Kami diajak untuk segera meninggalkan ruangan itu Karena matahari sudah hampir tenggelam Entah kenapa Ibu Ut seperti panik Dan menyuruh secepatnya meninggalkan ruangan itu Setelah itu kami pun pulang ke rumah masing-masing Dengan masih membawa tanda tanya besar kepada Bu Ut panik sekali tadi Dan hari hak tiba Kami memulai KKN di desa Samberturen Pagi hari kami sudah berada di rumah Ibu Ut Untuk bersih-bersih agar siap pun ditempati Karena kata Ibu Ut Ruangan itu sudah lima tahun tak dijamah manusia Walaupun hanya bersebelahan dengan rumah utama Ibu Ut Di ayah pertama ini keanehan yang aku rasakan Mulai semakin nampak Penduduk yang lalu lalang di depan rumah Tadinya pelan-pelan setelah melihat kami Membersihkan rumah itu Mereka langsung menambah kecepatannya Entah apa yang mereka lihat Tapi semakin menambah rasa was-was Dan penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi Dengan rumah ini Bersih-bersih selesai pasca menunjukkan Pukul 2 siang Ruangan ini sangat luas Sehingga ada bagian ruangan yang nampak gelap Walaupun siang hari Dan bagian gelap itu terletak di ruangan Yang digunakan untuk mobil dan kamar cowok Kami beristirahat sejenak Dan menyiapkan diri untuk rapat kelompok nanti malam Aku duduk di sebelah pintu Yang menghubungkan antara rumah Ibu Ut Dan ruang luas ini Ku nyalakan rokokku Dan sambil ku amati sekitar Siapa tahu masih ada yang perlu dibersihkan Perhatianku tertuju pada kursi goyang Yang berada di samping mobil kuno Pak Yori Sedang tidur di sana Sepertinya Pak Yori sedang menikmati istirahatnya Setelah seharian bersih-bersih Kursi itu bergerak perlahan Tapi lama-kelamaan gerakannya semakin cepat Seperti ada yang sedang sengaja mengayuhnya dari belakang Pak Yori masih terlelap dalam tidurnya Seakan-akan keenakan seperti bayi yang sedang diayun-ayun oleh ibunya Otakku berpikir Apakah mungkin orang yang sedang tidur bisa mengayunkan kursi goyang segencang itu Hatiku tak diduk Pemikirkan apa yang sedang terjadi Dan tiba-tiba Aku dikejutkan oleh suara temanku Pak Dana Yang menepukku di pundak Sambil berkata Hei Siang-siang jangan melamun Pak Kus Rokok cuma dinyalakan tapi gak dihisap Kamu jatikan obat nyamuk ya Aku masih tak diduk dan sepontan menjawab Iya ini nyamuknya besar-besar seperti lalat Tanpa ku sadari Rokok yang sudah ku nyalakan tadi habis tanpa kuhisap lagi Karena fokus ke kursi goyang tadi Setelah Pak Dana menjauh Kembali aku memperhatikan kursi goyang itu Dan kursi itu kosong Pak Yori sudah tidak ada di sana Aku pun celingat-celingguk mencari Namun gak ada apa-apa Gak ada siapa-siapa Ah sudah lah Lebih baik aku mandi saja Toh hari sudah sore Begitu kumamku dalam hati Lalu aku mengambil perangkapan mandiku Dan bergegas menuju kamar mandi Yang berada di rumah utama ibu Ud Dan ketika aku sampai di depan kamar mandi Pak Yori keluar Loh kok cepat sekali mandinya pak Bangun tidur kok langsung mandi Tanya aku kepada Pak Yori Dan dia pun menjawab Tidur gimana Selesai bersih-bersih tadi Saya langsung nuji baju kotor saya Lalu mandi Jadi belum sempat tidur Bagai pedir di siang bolong Mendengar jawaban Pak Yori Lalu yang tidur di goyang tadi itu siapa? Pikirku Ah mungkin aku terlalu lelah Jadi muncul macam-macam halusinasi Aku mandi dan berwudu Bersiap untuk sholat asar Setelah sholat Tak lupa aku berdoa Agar dirindungi dari makhluk-makhluk goib Di rumah ini Agar lancar kegiatan AKN Yang kami jalani Senja datang Tak lama kemudian Makhrib pun tiba Setan dan para sekutunya Melepaskan diri Untuk berkeliaran Termasuk yang berada Di rumah lawas itu Dan seperti sebelumnya Saat suruh tiba Bu Uud mendatangi kami Dan tepat di atapan pintu Penghubung kedua rumah itu Ibu Uud berkata Mas-mas Mbak-mbak Sekarang sudah mahrib Jangan berisik dulu ya Setelah mendengar itu Kami saling pandang Dan kebingungan Bukan karena ucapan Atau karena Suara Ibu Uud Yang lumayan kenceng tadi Tapi kami semua Melihat sesosok Bayangan hitam Lewat di belakang Ibu Uud Ketika beliau ngomong tadi Saking shocknya Kami semua terdiam Dan ketakutan kami Dibuyarkan oleh Bunyi asan mahrib Yang memecah ketakutan kami Seakan suara asan Menjadi malaikat penolong kami Lalu kami melanjutkan Kekiatan kami masing-masing Setelah semuanya siap Kami bersiap Untuk melakukan Rapat berdana Semuanya duduk Berkeliling Di tengah ruangan Luas ini Pindu penghubung Antara rumah Ibu Uud Dan ruangan ini Ditutup Agar tak mengganggu Keluarga Ibu Uud Rapat pun dimulai Dipimpin oleh Pak Iori Sang ketua kelompok Kebetulan aku duduk Di tengah Antara Pak Iori Dan Bu April Teman sekelasku Di kampus Tanpa disengaja Kami duduk Menghadap Ke arah jendela Samping Yang menghadap keluar Dengan view Pagar rumah Ada empat jendela Yang berjajar disitu Kami sengaja Menaruh sepeda motor Kami disitu Agar kami Bisa mengawasi Walaupun kami Di dalam ruangan Rapat berlangsung Dengan lancar Sebelum Bu April Yang duduk Di sebelahku Tiba-tiba Berteriak Wah Siapa itu Sambil Melunjuk Ke arah jendela Kami semua Langsung melihat Ke arah jendela Dan tak melihat Ada yang mencurigakan Disitu Pak Dana Dengan sikap Mengambil senter Di kamar Dan berjalan Mendekati jendela itu Lalu Menyoroti keluar Memastikan Tak ada bapak Gak ada apa-apa Kok bu Anggota KKN Yang lain Menenangkan Bu April Dengan memberinya Minum Dan menyuruh Pindah tempat duduk Sekarang Pak Dana Yang duduk Di sebelahku Kami kembali Melanjutkan rapat Karena sudah terlalu Amar rapat Dan jenduh Aku berniat Merokok Untuk Menghilangkan Kejenuhan Korek apiku habis Aku meminjam Pada Pak Dana Dan aku Menyalakan Rokokku Entah kenapa Ketika aku Nyalakan Korek api itu Mataku Tertuju Keluar ruangan Nampak Nampak dengan jelas Sesosok hitam besar Berdiri Mematung Sambil Memandangku Jelas sekali Itu bukanlah Manusia Karena nampak Di badannya Bulu-bulu Yang lembut Dan lebat Memenuhi Sekujur tubuh Matanya Merah Dan rambutnya Acak-acakan Kematikan Korek itu Aku lihat Lagi Di tempat Yang sama Ternyata Makhluk itu Sudah Tidak ada Aku mencari Menengok Ke kanan Dan ke kiri Memastikan Dia benar-benar Tak ada Namun Sayanya Aku salah Dia sudah Berada Dalam ruangan Tepatnya Di pojok ruangan Tetap Berdiri Mematung Dan memandangku Berdebar Dan tak karuan Rasanya Terima kasih telah Terima kasih telah menonton